uh umurnya berapa dek? umur 14 berarti apa? SMP? iya sak jane kok iya sak jane? iya berat oh putus sekolah rumah mana? owner jagang 2 halo guys ketemu lagi dengan aku disini jadi kita lagi ada di Jalan Diponegoro nah kebetulan kita mau makan soto daging nah ini yang jual anak-anak masih umur 14 tahun kita lihat kemarin di beranda Instagram jadi kita langsung berangkat kita langsung bantu promosiin kebetulan juga sepi gak ada yang beli terima tau seperti apa ikirin terus video kita kali ini tumbas tuh nih adiknya ini soto satu mangkuk berapa? 15 soto daging? iya oke mau beli dua porsi ya? iya kamu dari jam berapa? jam 5 jam 5 jam 5? iya sampai jam berapa? musti jam 11 sampai 10 umurnya berapa dek? umur 14 berarti apa SMP? iya sak jane kok iya sak jane? iya berat oh putus sekolah iya rumah mana? owner jagang 2 owner jagang 2 bukain dari jam berapa dek? bukain mulai jam 5 jam 5 setiap hari atau gimana? setiap hari setiap hari nah ini umurnya 14 tahun kenapa kok mau jualan dek? gak apa-apa mau karena males dolin males dolin ya penting bantu orang tua ya berarti ya? iya nah ini yang mendorong ini siapa nih? ibu ibu ini sepedanya siapa tuh? pedanya saya pedanya mu? oh makanya tadi yang kita naikin ternyata sepedanya dia tuh hahaha oke dek bikinin 2 ya ini soto daging harga 15 ribu berapa tahun sudah jualan dek? gak lupa lupa? ada 3 tahun? gak tau gak tau tapi dulu ibu yang jualan? iya terus gantian sekarang kamu bantuin ibu ya? iya ibu masih di rumah oke liburnya hari apa tuh berarti? kalau ada acara oh kalau ada acara aja? iya nanti kalau gak ada acara buka terus dong? iya ikannya campur boleh campur itu ada apa aja sih? ini apa nih? babat ini babat parun apa ada ususnya dong? paking usus oke campur kayak gitu ceruan-ceruan kita suka ceruan-ceruan kita suka aduh iya 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 jadi tuh porsi 15.000 tuh kita udah dapat ada daging ada kulit ada usus ini ada ceruan-ceruan ada babet juga dan yang jelas aku suka kalau kolesterol full kalau malem-malem paling enak memang makan soto apalagi es jeruk yang ada istimewa guys tidak manis tadi ini pasti buah suara suara satu tu bismillahirrahmanirrahim buahnya gurih banget dan amis-amis dari dagingnya gak terasa enak banget 15.000 jadi itu kalau kalian lagi lewat jalan di Ponegoro jadi itu kalau kalian lagi lewat jalan ke Dung Doro terus ketemu adik Fahmi di samping kita mandiri kalian bisa mampir kalian bisa beli kita bantu ramekan atau lariskan dagangan adik Fahmi ya dari jam 5 15.000 satu mangkok dan adik Fahmi ini jualan untuk bantu orang tua jadi umur 14 tahun dia sudah mandiri jualan disini tapi dia itu naik sepeda hotel tuh sepedanya lagi dipakai kakaknya halo kakaknya adik Fahmi halo makan dulu guys lo kok cepat makan cepat banget baru inget ada kerup bukboi ini kayaknya ade 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 karena ada 15 menit td makan bang hahaha Hahaha Biasanya itu paling enak makan soto kalau malam-malam, apalagi kipas cuacanya dingin ke sini, kebetulan nanti sore kan hujan, jadi pas banget, hangat-hangat, makan soto minumnya tep, es teh. Enak, ayo rupuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh yes, jadi kalau kalian tertarik dengan videoku, jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian pengen soto-nya silahkan langsung merapat ke jalan Gedung Doro sampingnya Bank Mandiri. Oke, sampai sendirian videonya. Kita mau bayar dulu sekalian lanjut keliling cari pedagang pinggir jalan yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.